Siaoyan terkejut setelah melihat ekspresi serius Tian Huo Junji, dia segera mengangguk. Aku bisa merasakannya hanya saat tubuh asliku hancur. Jika tubuh asliku masih sehat walafiat, kemungkinan aku pasti akan kesulitan merasakannya. Apalagi, kadang-kadang aku berpikir bahwa ras biawak api misterus ini merupakan penjaga bagian bawah dunia magma. Ucap Tian Huo Junji, Siaoyan menyekah keringat dingin di dahinya setelah mendengar kata-kata Tian Huo Junji. Sepertinya, aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Siaoyan bergumam di muncungnya. Kemudian Tian Huo Junji berkata, Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan kondisi dokimu saat ini, akan sulit bagimu untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Kamu tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Kamu bisa menunggu sampai kamu aman sambil berlatih teknik menghilangkan api lima cincin. Tubuhmu memiliki api surgawi. Jika kamu menggunakan teknik pengendalian api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Siaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Tian Huo Junji. Setelah itu, Siaoyan dengan cepat duduk bersilah. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika hatinya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan permata merah muncul. Permata merah? Tian Huo Junji terkejut ketika dia melihat permata merah di tangan Siaoyan. Dia segera mengangguk dan bergata. Tidak terduga bahwa kamu dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh biawak itu. Benda ini mungkin mengandung energi api yang sangat mengerikan. Sangat beresiko besar dalam menggunakannya. Siaoyan tersenyum. Dia mencetikkan jarinya dan permata merah mendara di mulutnya. Permata merah itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Siaoyan dan memasuki tubuhnya. Tian Huo Junji terkejut ketika dia melihat Siaoyan mengabaikan nasihatnya dan menelan permata merah itu. Dia segera mengingat sesuatu dan terdawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata. Kata, aku lupa bahwa kamu memiliki api surgawi. Mata Tian Huo Junji melihat tubuh Siaoyan. Hanya ketika tubuh Siaoyan secara bertabuli kembali, barulah dia mengangguk. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia bergumam. Tidak terduga, aku dapat melihat matahari lagi. Tampaknya aku benar-benar beruntung. Ini benar-benar teknik yang bagus. Dengan mengandalkan permata ini, saya seharusnya bisa berhasil mencapai bintang 6 Dohuang. Namun, saya harus bergas meninggalkan tempat ini sekarang. Siaoyan menarik nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertabuli kembali. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menggunakan kekuatan spesial untuk menyembunyikan gerakan magma. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan lama. Ucap Tian Huo Junji sambil tersenyum. Dia menoleh dan menyaksikan Siaoyan berdiri. Siaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Tian Huo Junji menggerakkan segel tangannya setelah melihat ini. Siaoyan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya dan sosok buram melintas dan memasukinya. Kumpulan energi menyebar dari cincin penyimpanan itu membuat penghalang cahaya di depan Siaoyan berlahan berpisah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Siaoyan melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi sosok hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti gilat. Pada saat yang sama, kekuatan spesial menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih dan mengeraskan kumpulan magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya berpisah, Siaoyan dan Tian Huo Junji menemukan bahwa pilar cahaya sedikit terbuka di bagian bawah dunia magma. Sosok Siaoyan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya yang berada di lengan bajunya bergetar dan sebuah batu giok kuno muncul di dalamnya. Pada saat ini, batu giok kuno yang hampir tidak pernah bereaksi ini seketika memancarkan kehangatan. Tangan Siaoyan dengan lembut menggosok batu giok kuno itu ketakutan muncul di dalam hatinya. Ini karena batu giok kuno ini secara mengejutkan adalah pusaka dari gelan Siaoyan. Tubuh Siaoyan diam-diam memotong magma, matanya tanpa sadar melirik ke belakang. Magma merah menutupi pandangannya tetapi dia masih bisa melihat. Panas berapi-api di mata Siaoyan berlanjut sejenak. Ketika Siaoyan secara bertapuli dari keterkejutannya, dia perlahan-lahan menarik napas. Dia dengan paksa menoleh. Setelah itu, dia mengembalikan batu giok kuno di cincin penyimpanannya. Siaoyan perlahan mulai fokus. Lengan bajunya bergetar hebat dan doki yang kuat muncul. Kecepatan ngibritnya tiba-tiba bertambah cepat. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan area tempat biawak api itu berada. Suhu dan tekanan di dalam magma pada saat ini juga melemah. Jelas, dia sudah jauh dari permukaan laut magma. Siaoyan perlahan mengelah napas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya dan melihat dunia magma di bawahnya. Dia bergumam di dalam hatinya. Lihat saja, aku akan kembali lagi ke sana. Jepur! Sosok Siaoyan yang seluruh tubuhnya terbungkus api hijau bergegas keluar dari dunia magma. Akhirnya, dia melayang di udara. Wajah Siaoyan yang terengak-engak mengungkapkan senyum setelah dia lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Siaoyan menyekah keringat di dahinya dan tersenyum. Dia menunduk dan melirik cincin penyimpanan putih di jarinya. Jari Siaoyan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Bogemannya tanpa sadar dipergetat. Kumaman rendah pada dirinya terdengar di dalam hatinya. Aulah jiwa, tunggu saja. Aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, aku akan menghabisimu sampai babak belur. Aku akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya. Sosok ilusi Tianhuo Junje keluar dari cincin penyimpanan. Dia memandang tembok gunung di sekitarnya dan mengelah nafas. Siaoyan tersenyum. Tangannya menghadap tembok gunung ketika sosok hitam melesat dengan cepat. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan dan mendarat di tangannya. Siaoyan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Aku akan menyerahkan masalah memperbaiki jiwaku kepadamu. Kamu pasti ingat bahwa jiwaku hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Karena itu, kamu harus memanfaatkan sepenuhnya waktu ini. Tianhuo Junje mengelah nafas. Dia berbicara dengan serius saat tatapannya beralih ke arah Siaoyan. Siaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Tianhuo Junje. Dia berkata, Senior tua, kamu dapat yakin bahwa saya bukan pembohong. Saya akan segera memperbaiki jiwamu. Tianhuo Junje mengangguk puas setelah mendengar kata-kata Siaoyan. Dia berlahan berkata, Kamu bisa bertanya kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan ketika kamu berlatih teknik menghilangkan api lima cincin. Karena kamu telah membantuku, Aku secara alami tidak akan pelit kepadamu. Kalau begitu, Bocil ini mengucapkan terima kasih kepadamu. Siaoyan tanpa sadar tersenyum dan berterima kasih kepada Tianhuo Junje. Tianhuo Junje melambaikan tangannya. Setelah itu, Dia menghala nafas dan tubuhnya berubah menjadi sosok arwah yang memasuki cincin putih. Siaoyan merentangkan tangannya setelah melihat Tianhuo Junje memasuki cincin putih sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lubang yang dalam di bagian bawah menaraki api membara. Namun, Tubuhnya tidak bergerak. Dia merasa ragu. Siaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu lagi saat tubuhnya bergegas ke Gua Gunung. Waktu perlahan berlalu, Sementara Siaoyan sedang berlatih teknik penguasa di Gua Gunung. Selama periode berikutnya, Siaoyan telah melatih dokinya. Selama periode berlatih, Siaoyan mempelajari 6 penguasa pengaliran tubuh bersama dan sesekali dia mempelajari teknik menghilangkan api 5 cincin. Tianhuo Junje tidak menunjukkan dirinya saat Siaoyan sedang berlatih teknik menghilangkan api 5 cincin. Sepertinya, Menggunakan kekuatan spesial ketika dia berada di dunia makman telah membuatnya sangat lelah. Karenanya, Ia jarang menunjukkan dirinya. Namun, Siaoyan tidak peduli tentang ini. Siaoyan duduk bersila di Gua Gunung. Dia dengan kuat menahan gelombang energi aneh yang muncul dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, Permata merah muncul di depannya. Setelah itu, Siaoyan dengan cepat menutup matanya dan memintu segel pelatihan dengan tangannya. Segel itu baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berubah. Gelombang energi panas melonjak di sekitar tubuh Siaoyan. Setelah itu, Energi muncul dan berlama-lama di permukaan tubuhnya. Akhirnya, Mereka mengikuti nafasnya dan memasuki tubuhnya. Latihan ini berlanjut selama dua hari. Baru saat itulah, Energi api merah berangsur-angsur pucat. Kemajuan Siaoyan berlanjut selama tiga hari. Baru kemudian perlahan-lahan berakhir. Siaoyan melambaikan tangannya ketika dia membuka matanya. Setelah itu, Dia merasakan aura kuat yang telah melonjak beberapa kali dalam tubuhnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan ini benar-benar luar biasa. Siaoyan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, Pembuluh darah, Ototulang jantung, Kronkongan jakun, Dan bahkan sel-sel di dalam tubuhnya berada di dalam kondisi puncak. Selama tangannya sedikit bergerak, Pukulan syaitam akan melonjak keras dan menghancurkan seluruh lautan. Siaoyan mengempalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan ganas yang akan meledak setiap saat. Siaoyan mengempalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan ganas yang akan meledak setiap saat. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengahinkan tinjunya ke arah dinding batu. Kekuatan besar menembus batu yang keras saat bogeman syaitamanya dilepaskan. Seketika, Dinding di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, Bogeman Siaoyan bukan kaleng-kaleng dan sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Siaoyan tersenyum. Sudut mulutnya menunjukkan kewaspadaan. Dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju langsung ke arah menaraki api membarah. Tampaknya, Ada suara angin kencang muncul di sana. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya, Hantam-hantam like-nya, Dijamin, Pecah HP Bapak Kau. Akhir kata, Saya ucapkan, Bye. Terima kasih. Terima kasih.